Sebagai upaya percepatan vaksinasi untuk garda terdepan transportasi udara Kementerian Perhubungan melalui Balai Kesehatan Penerbangan bekerjasama dengan Ikatan Pilot Indonesia menggelar vaksinasi massal. Sebanyak 1.200 pilot dan awak kabin penerbangan dari berbagai maskapai ditargetkan mengikuti vaksinasi. Satu persatu pilot dan awak kabin transportasi udara mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat. Para pilot dan awak kabin yang sudah terkonfirmasi menjalani vaksinasi tahap awal sebagai percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk garda terdepan perjalanan udara. Setelah menjalani pemeriksaan, peserta pun langsung menjalani proses vaksinasi. Setelah dilakukannya vaksinasi, salah seorang awak kabin dari maskapai CityLink ini mengaku sengaja ikut vaksinasi sebagai syarat keberangkatan penerbangan. Vaksinasi masal ini merupakan kerjasama antara Kementerian Perhubungan dan Ikatan Pilot Indonesia sebagai upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi yang dimulai hari Rabu 19 Mei hingga hari Minggu mendatang. Vaksinasi masal ini menargetkan sebanyak 1.200 pilot dan awak kabin penerbangan dari berbagai maskapai. Pada hari ini, Kementerian Perhubungan melalui Balai Kesehatan Penerbangan Udara ini melakukan vaksinasi untuk air crew. Air crew ini meliputi pilot dan pramugari yang belum tervaksinasi dengan tujuan untuk penyaluran vaksin kepada seluruh pelaksanaan transportasi udara. Mengucapkan terima kasih kepada Direkturan Perhubungan Udara, khususnya Balai Kesehatan Penerbangan, yang sudah memfasilitasi efor kita untuk memvaksinasi air crew ya. Secara ada, kali ini prioritasnya baru kepada pilot dan gaming crew dan nanti akan berkembang ke license personel yang lain. Jadi ini adalah sebuah kolaborasi supaya kita untuk melakukan percepatan vaksinasi kepada aparat-aparat dunia penerbangan. Para pilot dan awa kabin menilai vaksinasi ini sangat membantu mereka dan berharap semua garda terdepan dalam transportasi penerbangan bisa tervaksinasi seluruhnya. Dari Jakarta, Ihsan Riansah, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!